pengen buat pengumuman kelulusan yang seperti ini pakai google site siswa tinggal masukkan nisn nya kemudian tekan enter muncul datanya langsung bisa download skl nya tadaaa halo guys welcome back to emas bio education channel pusatnya tips tips tentang pendidikan oke teman teman kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk membuat skl atau surat keterangan lulus secara online dengan memanfaatkan google data studio kemudian nanti kita akan sematkan ke dalam google site sehingga mudah sekali diakses oleh peserta didik maupun orang tuanya dari rumahnya masing-masing bagaimana caranya kita ikuti tutorialnya sampai selesai oke guys pertama-tama kita akan buat google spreadsheet ya google spreadsheet yang isinya ini adalah data siswa ini sudah saya buatkan data siswa beserta nilainya ya sampai nilai rata-rata nah kemudian kita juga sudah buat format skl nya dalam bentuk google doc kita buka formatnya ini masih format bisa teman teman ubah sesuai dengan keinginan ya nah khusus google doc nya ini teman teman bisa lihat disini ada seperti tanda mail merge ya dari nama ini nanti akan tertaut disini ya nama ini akan tertaut dengan ini ya nama yang ada disini kemudian tempat lahir ya akan tertaut dengan disini nah supaya lebih mudah teman teman bisa kita samakan judul ini ya huruf besar kecilnya juga disamakan supaya mudah nanti dalam menyematkannya kesini ya seperti ini ya oke kalau sudah buat data siswa yang sudah selesai ini cuma dua aja sebagai contoh kemudian sudah membuat formatnya baru kita proses ya dengan menggunakan auto create caranya seperti ini teman teman jadi disini ada tab extension ya kemudian kita ambil yang auto create nih auto create kita coba launch oke ini bagi yang pertama kali kita harus continue kemudian login dengan menggunakan akun google kita oke kemudian kita low untuk pertama kali kita harus lakukan new job ini kita klik new job kemudian job name nya apa terserah teman teman sekalian misalkan job name nya adalah skl 2022 misalkan seperti itu kemudian kita next nah template nya ya kita belum ada sama sekali kalau belum pernah menggunakan kita sudah buat tadi template nya adalah ini jadi kita ambil dari drive from drive ya nah disini ada format skl yang google doc ini kita klik kemudian select oke kemudian next nah sekarang kita cocokkan ya merge tab nya ini ya ini kita klik ambil sheet 1 secara otomatis akan menautkan ya antara google doc dengan google sheet ya walaupun sudah otomatis teman teman tidak ada salahnya untuk mengecek apakah ada yang tidak tertaut ya tidak tersematkan kita lihat sudah sudah selesai ini nah ini salah satu ada satu ya pkw ini tidak tersematkan harus disematkan manual kita pilih pkw nah ini fungsinya teman teman ngecek ada kalau banyak itu biasanya ada yang ketinggalan oke kalau sudah semua bisa kita next nah file name nya apa misalkan file name nya adalah download skl misalkan nah teman teman bisa pilih disini tipenya nanti yang akan di download siswa itu bentuknya apakah dia google doc atau pdf terserah teman teman kalau teman teman mau pilih pdf nanti yang di download adalah pdf tapi kalau teman teman pilih google doc maka yang di download siswa nanti adalah google doc kita pilih pdf aja supaya permanen ya oke langsung next kita masukkan ke dalam folder mana misalkan kita masukkan aja ke dalam folder sini data kelulusan boleh atau teman teman bisa pilih folder lain bisa ya buat folder lain kemudian dipilih boleh tapi kita udah ada ini berarti disini aja gak apa-apa kita next ini kita next lagi next lagi untuk share doc and email ini karena kita tidak kirim ke email maka kita pilih no next kemudian kita save ya oke kemudian kita run berapa lama waktu run ini sesuai dengan banyaknya data kita ya kalau data kita siswanya banyak juga akan lama ngerannya ini tergantung banyaknya data siswa dan juga tergantung kecepatan dari internet kita oke sudah selesai ngerannya kita tutup berarti sudah ada disini seharusnya skl nya disini kita refresh oke download skl download skl berarti siswa nanti akan mendownload ini oke teman-teman langkah selanjutnya adalah kita buka google data studio kita ketikan di kolom pencarian google data studio enter yang paling atas ini kita ambil oke kemudian kita pilih blank report atau laporan kosong ini kalau yang pertama kali pasti ngisi ini ya country nya kita pilih Indonesia aja kemudian company nya misalkan lama sekolah kita centang agree kemudian kita klik continue kasih yes to all kemudian continue lagi oke sudah selesai kita klik lagi laporan kosong atau blank report nah sekarang kita pilih kita ngambilnya dari google sheet atau google spreadsheet kita pilih authorize dulu karena ini baru pertama kali kita menggunakan google data studio yang terbuka pertama kali adalah data siswa dan nilai sama seperti ini ini akan menunjukkan dari sini apa spreadsheet yang terakhir kali kita buka terakhir kali kita buka ini ada di sini kita klik oke kemudian kita add oke kita add to report oke teman-teman sudah selesai ya ini kita bisa tarik-tarik kemudian kita apa posisikan sesuai yang kita inginkan ya langkah selanjutnya adalah memilih apa saja yang akan tertulis di google data studio ini caranya pilih di sini teman-teman nah ini kan masih ada nama ya masih ada nama kalau mau ditambahin apa yang akan ditampilkan misalkan yang akan ditampilkan adalah nisn kita cari kolom nisn nisn di sini kemudian apalagi yang mau ditambahkan misalkan keterangan lulus keterangan lulus itu ada di cut tadi ya nah ini dia oke yang terakhir kita sematkan link yang akan bisa dipakai siswa untuk mendownload skl ini ya dalam bentuk pdf ini itu ada di sini teman-teman di add dimension ini kita pilih yang link aja nah ini ya yang bentuknya kayak obat nyamuk nih klik di sini oke sudah tersemat linknya nah untuk menghapus record count ini kita hapus aja dari sini ini bisa di centang x ya hapus maka akan terhapus jadi ini akan tampil nanti ya nama kemudian nisn keterangan kelulusan dan nomor urut sekarang tulisannya juga bisa kita gunakan ya di style ini ya style ini misalkan kita mau besarkan ya atau kita mau pilih fontnya warnanya dulu gak hitam misalnya kita mau pilih biru bisa hijau bisa ya misalkan kita pilih yang biru aja nah dia bisa biru nih kemudian berapa perbesarannya misalkan perbesaran header nya adalah 20 nah biar kelihatan ya oke kemudian yang di sini yang di bawahnya ini tabel labelnya ini kita misalkan pilih warna ke hijau hijauan ini ya oke kemudian kita besarkan juga ini jadi 20 nah seperti ini agak gede ya oke cukup ya dianggap cukup kalau teman-teman mau lebih bagus lagi ya silahkan ya gak apa-apa boleh oke kita lihat ke data kemudian kita kan maunya nanti siswa melihatnya cuma satu aja ya yang terlihat ini cuma satu baris saja maka untuk menghilangkan baris yang lain misalnya ada 100 siswa pilih yang disini row per page ini kita pilih kita ambil satu saja satu baris maka yang tampil nanti satu baris kita bisa kecilkan ini teman-teman kurang besar bisa diperbesar ya tulisannya warnanya ya oke setelah itu kita pilih add control atau tambahkan control kemudian pilih events filter ya terus kita taruh dimana kita motor misalkan di atas ini oke kita tarik sesuaikan dengan tab bawahnya jangan sampai tumbang tindih ya segini aja kemudian ini kan berdasarkan nama kalau berdasarkan nama nanti bisa salah ketik ya bisa berdasarkan tengah lahir atau berdasarkan nisn kita pilih yang nisn caranya disini teman-teman di nama ini di control file ini kita pilih yang nisn cari nisn ya nah dia akan pilih yang nisn kemudian style atau gayanya bisa kita ubah juga sama seperti yang bawah ya misalkan kita kasih warna textnya warnanya misalkan hijau yang ini oke agak digedein juga misalkan 24 nah kan gede oke kemudian backgroundnya supaya beda kuning aja oke sudah selesai ya seperti ini nanti tampilannya akan dibuka kalau ini mau kita kasih background juga bisa ya kan di style nya kita kasih background paling bawah ini backgroundnya misalkan kita pilih backgroundnya adalah pink seperti ini oke jadi style nya sudah datanya sudah selesai dan ini berarti kita di google data studio nya juga sudah selesai ya kawan-kawan sekarang kita tinggal mengatur bagaimana cara menyematkan atau embed ke dalam google site caranya seperti ini caranya klik file kemudian pilih embed report ini yang enable nya kita centang nah kita pilih yang url aja kawan-kawan ya kita pilih yang url nah ini kita copy to clipboard selanjutnya tinggal paste ke dalam desain dari google site teman-teman karena saya belum buat kita buat dulu ya disini misalkan ini saya sudah template sudah buat ya seperti ini kita buat google site seperti biasanya ya silakan masukkan nsn kemudian enter embed nya kita taruh disini kemudian kemudian oke oke sudah selesai ya kita sudah masukkan ke dalam google site sekarang tinggal kita publish aja kita publish klik publish ya nanti alamat yang akan di share ke siswa yang disebarkan ke siswa ini bisa kita copy juga kemudian kita publish oke sudah selesai teman-teman sekarang kita posisikan sebagai siswa atau orang tua peserta didik di rumah ya kita sudah kasih tadi linknya kita paste disini ya linknya kemudian enter oke tampilan seperti ini tampilannya dia disuruh untuk memasukkan nsn kita coba nsn tadi karena disini sudah ya kita pilih nol aja nanti kita setting nol ya biar dia tidak muncul datanya kemudian misalkan saya mau ngambil datanya Abdul Aziz nih pilih nsn nya kemudian kita masukkan ke dalam google site kita paste saja disini kemudian tekan enter ya ini si Abdul Aziz nsn dia keterangannya lulus dan bisa mendownload skl nya coba kita klik skl nya berhasil didownload ya sudah berhasil didownload nilainya sudah ada ya tinggal siswanya nanti download aja atau tinggal print aja di rumahnya masing-masing udah skl nya sudah bisa didownload dalam bentuk pdf oke seperti itu ya kawan-kawan jadi gampang sekali ya gratis kemudian tidak lemot juga karena servernya server google semoga bisa bantu teman-teman yang ditukasi oleh kepala sekolah untuk membuat pengumuman kelulusan secara online secara mudah gratis dengan memanfaatkan akun belajar.id semoga menggantung dan salam selamat